Hardian Wijaya terdakwa kasus pembobolan ATM di kota Jambi dituntut 3 tahun kurungan penjara. Dalam dakwaan, Hardian sengaja mengambil duit di ATM hingga 500 juta rupiah untuk bermain judi online atau slot. Dalam tutupan jaksa penutup umum menuntut Hardian Wijaya dengan tutupan kurungan penjara selama 3 tahun, Hardian terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidano pasal 362 KHB tentang pencurian. Subsider Pasar 34 tentang pengelapan dalam pekerjaan. Sebelumnya dalam dakwaan, jaksa terdakwa mengambil duit di mesin ATM mandiri yang menggunakan kunci asli berangkas dan mesin ATM. Setidaknya ada 5 mesin ATM yang diambil terdakwa dengan total kerugian mencapai 500 juta rupiah, di mana duit hasil pembobolan mesin ATM tersebut digunakan terdakwa untuk bermain judi online. Berkaitan hal tersebut, Bayu Anugra Penasihat Hukum Terdakwa akan menjauhkan pembelaan atas tuntutan dari jaksa penuntut umum. Tangkapan kami dari pengajaran yang berkaitan hukum, tentunya kami akan membuat nota pembelaan atau yang biasa kita sebut dengan pembelaan di hari Senin mendatang. Atau berkaitan hal yang menurut kami untuk kita? Tentunya 3 tahun itu kami meminta kepada hakim untuk meninjauh untuk keringanan. Sampai jumpa di video selanjutnya.